Sahabat Alam, mendaki gunung dengan cara hiking tentunya berbeda mendaki gunung dengan cara trekking. Kalau mendaki gunung dengan cara trekking, sahabat alam pasti akan menginap baik di shelter atau di puncak gunung. Tentunya karya sahabat alam juga penuh dengan beban. Sementara mendaki gunung dengan cara hiking, itu biasanya sahabat alam melakukan pindakian gunung dengan cara balik hari atau tidak menginap alias tidak camping. Sahabat alam, mendaki gunung walaupun terap disebut dengan hiking tentunya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, tidak menginap atau tidak camping di gunung. Dan kegiatan hiking dengan jalur pendakian gunung merupakan salah satu aktivitas favorit masyarakat kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Fliya Guzman, The Gate Channel. Sahabat alam, melakukan hiking di jalur pendakian atau mendaki gunung tentu sangat berbeda dengan melakukan trekking di jalur pendakian gunung. Trekking, sahabat alam akan syarat penuh beban di karyal, seperti tenda, perlengkapan masak, dan lain sebagainya. Artinya, trekking dengan mendaki gunung, pasti sahabat alam akan melakukan kegiatan menginap di shelter atau di puncak gunung. Sementara hiking, sahabat alam akan melakukan perjalanan di jalur pendakian gunung hanya balik hari atau sering disebut juga tek-tok. Artinya, sahabat alam tidak menginap di shelter atau di puncak gunung. Mendaki gunung dengan cara hiking, seperti sahabat alam ketahui, ini merupakan salah satu aktivitas favorit masyarakat kita dari berbagai kalangan. Namun, bagi sahabat alam yang masih pemula atau bahkan baru pertama kali melakukan kegiatan hiking di jalur pendakian gunung, banyak hal-hal yang harus dimengerti dan dipersiapkan dengan matang. Sahabat alam melakukan kegiatan hiking, jangan dilihat enaknya saja. Seperti melihat pemandangan panorama alam, biunya yang bagus, tapi banyak medan kerja yang kadang sulit untuk dilewati. Maka dari itu, sangat wajib sekali. Sahabat alam harus mempersiapkan diri, apalagi sahabat alam masih pemula. Nah, jangan asal-asalan ikut tren naik gunung dengan cara hiking, pulang pergi dalam satu hari, apalagi sahabat alam tidak tahu sama seperti tentang hiking. Sahabat alam, kegiatan hiking selain sebagai aktivitas yang mengisi waktu libur, kegiatan hiking juga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik atau olahraga. Mendaki gunung tentunya, apalagi dengan cara hiking, pulang pergi dalam satu hari, tentunya sangat menguras tenaga, dan dapat melatih fisik, serta otot-otot semakin kuat. Baik sahabat alam, kita langsung ke materi pokoknya dari keempat tip kegiatan hiking untuk pemula. Dan ini harus menjadi perhatian sahabat alam. Sangat penting. Yang pertama adalah, pastikan kondisi fisik sahabat alam dalam keadaan bagus. Ini adalah aspek pertama yang harus diperhatikan tentunya dari kondisi fisik tubuh sahabat alam. Pastikan ketika hendak mendaki gunung atau kegiatan hiking, tubuh sahabat alam dalam kondisi fit, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tak sedikit mendaki gunung dengan melakukan kegiatan hiking yang meregang nyawa akibat kondisi tubuh yang tidak kuat, atau kondisi tubuh yang dalam keadaan tidak sehat atau tidak fit. Usahakan persiapkan diri sahabat alam sebaik mungkin, baik fisik maupun mental. Sebab, bila sahabat alam dalam keadaan tidak fit atau tubuh sahabat alam dalam keadaan tidak bagus atau tidak sehat, Ini bisa mengakibatkan tubuh sahabat alam bisa terkena tipes. Sahabat alam, nyakit tipes bukan saja diakibatkan oleh air kencing tikus yang netes di piring lalu dibuginakan untuk makan. Bukan. Tipes juga bisa diakibatkan karena sahabat alam melakukan kegiatan seperti hiking dalam kondisi tidak fit, kelelahan, terlalu capek, dan sebagainya. Itu juga bisa mengakibatkan tubuh sahabat alam terkena tipes. Maka dari itu, untuk kegiatan mendaki gunung dengan cara hiking, sahabat alam dalam kondisi fit atau sehat. Tip kedua yang harus sahabat alam perhatikan adalah, memiliki peralatan yang memadai. Tujuan hiking memang untuk melihat indahnya pemandangan alam, namun juga berbagai macam rintangan, menuju puncak gunung yang harus sahabat alam hadapi. Sebab itu, sahabat alam juga harus menyediakan atau mempersiapkan peralatan yang memadai. Antara lain seperti playset, kemungkinan terjadi hujan di tengah perjalanan. Sahabat alam bisa membuat shelter dari playset. Stok pangan logistik, pakaian atau outfit, sepatu hiking, atau bila perlu, center. Bila terjadi kemalaman saat pulang. Bahkan mantel, yang kemungkinan sahabat alam harus tetap berjalan. Lakukan biaran hiking saat burun hujan. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keperluan mendaki gunung dengan cara hiking. Atau, sahabat alam juga bisa membuat kompor. Yang kemungkinan sahabat alam ingin memasak air panas untuk menyeduh teh atau kopi di shelter. Berikutnya, tip yang ketiga adalah, Sahabat alam juga harus melakukan atau mencari perakiraan cuaca. Selain terjalannya medan, yang harus sahabat alam hadapi nanti, Ada kemungkinan cuaca tak bersahabat juga menjadi tantangan menuju puncak gunung. Atau menuju lokasi yang ditargetkan dalam kegiatan hacking. Sebelum memutuskan untuk berangkat hacking, Sebaiknya lihat perakiraan cuaca terlebih dahulu pada destinasi yang akan sahabat alam tujuh. Di zaman serba modern ini, kita dapat mengakses dengan mudah laman meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk melihat perakiraan cuaca. Atau, bila jarak dari rumah sahabat alam menuju lokasi destinasi sahabat alam yang dituju sangat jauh, Sahabat alam bisa mengkonfirmasi kontak base game pengelola destinasi yang sahabat alam tujuh. Dan ini yang terakhir yang keempat. Tip yang keempat ini adalah cara aman mendaki. Tip aman mendaki untuk pemula, tidak hanya soal peralatan teknis. Sahabat alam harus benar-benar memahami langkah-langkah aman mendaki di gunung yang dituju. Sahabat alam perlu mengetahui rute dan medan gunung yang akan didaki. Jadi, kerjaannya, pemiringannya seperti apa, apalagi tak kalah musim hujan, kemungkinan akan licin. Bahkan sahabat alam sangat penting untuk mengetahui perkiraan cuaca sebelum melakukan pendakian dengan cara hiking. Sahabat alam, demikian tip pendakian gunung bagi pemula dengan cara hiking dari Gap Channel. Sebelum sahabat alam melakukan perjalanan jauh ke lokasi yang dituju dengan tujuan melakukan kegiatan hiking di jalur trek pendakian gunung. Biasakan membaca doa untuk perjalanan jauh agar senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah. Dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah sahaja. Oke, sahabat alam, itulah tadi 4 tip hiking bagi pemula. Wajib sahabat alam perhatikan sebelum melakukan kegiatan pendakian gunung dengan cara hiking. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi sahabat alam sebelum berkegiatan di alam bebas. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Augustman bersama Gap Channel. Salam Kari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!